Salah satu harapan besar pengusaha industri jamu Indonesia adalah produknya dapat diterima di pasar global. Pasar Cina yang terkenal dengan Traditional Chinese Medicine atau TCM-nya, merupakan salah satu pasar yang paling sulit ditembus industri jamu Indonesia. Salah satu kesulitannya adalah regulasi yang diterapkan oleh negara tersebut. Untuk membangun kepercayaan dengan pemerintah dan kalangan industri herbal di Cina akan kualitas produk jamu Indonesia, Badan POM Republik Indonesia telah menjalin kerjasama dengan otoritas herbal Cina. Langkah Kepala Badan POM Republik Indonesia, Penny Lukito beserta jajarannya, tentu sejalan dengan pidato presiden terpilih Joko Widodo mengenai visi Indonesia yang salah satunya menekankan Indonesia harus memiliki daya saing dan berani menghadapi tantangan kompetisi global. Manajemen seperti inilah yang kita perlukan sekarang ini. Kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kita harus optimis menatap masa depan. Kita harus percaya diri dan berani menghadapi tantangan-tantangan kompetisi global. Sejarah baru akhirnya dibutuhkan oleh PT Harvest Gorontalo Indonesia selaku produsen dan PT Soman Indonesia selaku distributor produk herbal TT Soman yang sebelumnya sukses memasarkan produknya di dalam negeri, kini sudah mampu menembus pasar Cina, Hong Kong, dan 10 negara lainnya. Setelah 11 tahun sukses memasarkan produknya di dalam negeri, herbal TT Soman yang diproduksi PT Harvest Gorontalo Indonesia dan dipasarkan oleh PT Soman Indonesia, kini sudah mampu menembus pasar Cina. Presiden Direktur PT Harvest Gorontalo Indonesia, Rianto, disaksikan Kepala Badan POM Republik Indonesia, Dr. Insinyur Penny Lukito beserta jajarannya pada 24 Agustus 2019 di Lancau, Gansu, Cina, menandatangani Memorandum of Agreement dengan dua perusahaan internasional, yaitu Hangzhou Ingen Import and Export Trade Company Limited untuk memasarkan herbal TT Soman di Cina dan dengan Vitoria Health Science and Technology Company Limited untuk memasarkan herbal TT Soman di Hong Kong. Lewat kesepakatan Supply and Distribution Agreement dengan dua perusahaan tersebut, PT Harvest Gorontalo Indonesia akan mengekspor herbal TT Soman ke pasar Cina dengan nilai kontrak 12 juta USD atau sekitar 170 miliar rupiah. Kami menyampaikan penghargaan kepada Kepala Badan POM Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Penny Lukito beserta jajarannya, karena berkat pimpinan dan arahannya, produk kami, Helbal TT Soman, berhasil menembul pasar Cina, Hong Kong, dan sepuluh negara lainnya. Terima kasih telah menonton!